Cristiano Ronaldo baru main pada babak kedua laga Portugal vs Swiss. Ini merupakan kali pertama CR7 masuk sebagai pemain pengganti di Piala Dunia. Portugal menghadapi Swiss pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail, Qatar, Rabu, 7 Desember 2022, Dini Hariwip. Pelatih Portugal Fernando Santos tidak memasukkan nama Cristiano Ronaldo ke dalam starting line-up team. Ini merupakan kali pertama. Ronaldo tidak main sejak menit awal untuk Portugal di Piala Dunia 2022 Qatar. Sebagai ganti Ronaldo, sang pelatih memilih penyerang 21 tahun Goncalo Ramos main di lini depan Selecau das Kuinas. Ronaldo baru dimasukkan Fernando Santos pada babak kedua, tepatnya menit ke-73. Untuk menggantikan Joao Felix. Untuk pertama kalinya, Ronaldo berangkat dari bangku cadangan dalam sebuah pertandingan di Piala Dunia. Sejak tampil pertama kali di Piala Dunia 2006 Jerman, Ronaldo hampir selalu menjadi starter untuk Portugal. Hanya satu kali dia tidak dimainkan sama sekali. Yakni pada laga penyisihan grup Piala Dunia 2006 melawan Meksiko. Pada laga Portugal vs Swiss, Ronaldo hanya bermain sekitar 16 menit tanpa kontribusi asis maupun gol. Cristiano Ronaldo tersenyum lebar pada akhir laga Portugal vs Swiss karena timnya keluar sebagai pemenang dengan skor 6-1. 3 dari 6 gol Portugal diborong oleh Goncalo Ramos. Masing-masing pada menit ke-17, 51, 67. Gol-gol timnas Portugal lainnya lahir dari aksi PP 33, Rafael Guerreiro, 55, dan Rafael Leo, 90 plus 2. Ada pun satu gol balasan Swiss tercipta pada menit ke-58 melalui Manuel Akanji. Dengan kemenangan ini, Portugal melaju ke perempat final Piala Dunia 2022 dan akan menghadapi Maroko. Laga Maroko vs Portugal dijadwalkan berlangsung di Stadion Altumama, Doha, Qatar, Sabtu, 10 Desember 2022, malam WIB. Terima kasih telah menonton!